hey there um ku i'm sorry aku cuma mau dateng buat mampir cuma buat check up on you and a few stuff you know oh god this is awkward hehehe gak tau tadi aku lagi arah ke rumah temen cuma aku rasa kayak ah ada kesempatan buat ke rumah kamu gitu yaudah deh aku ya dateng mampir aja buat just check up on you gitu so it's been a long time ya udah kayak i don't know 3 tahun mungkin lama banget it's been a pretty long while and yeah i think everything's changed sekarang ya lihat-lihat rumahnya udah di runoff ya udah bagus deh kalau bisa ada di runoff i i i just want you to know that man even though you like don't really like me saying this but you look really good and i'm happy that she look really good you look really beautiful too i know you don't like that but i'm still gonna say it karena you know kadang aku gak bisa aja gitu tahanin diri ngomongin sesuatu ya emang banyak-banyak yang berubah aku denger-denger sih kamu dapat pekerjaan yang kamu mau ya your dream job gitu oh shit ada apa tuh udah di dalam hmm your mom ya aku denger-denger your mom sekarang udah mulai sehat oke yeah my mom's too don't worry she's doing fine i'm really glad kamu udah ketemu sama dapat job yang kamu pengen dari direct dulu banget bahkan sebelum jauh dari pacaran aja kita udah ngomongin tentang hal-hal kayak gitu what about me well not bad i had a stable job now jadi aku udah gak ngutang-ngutang atau gak minta-minta dari temen lagi udah ngelakuin hal-hal yang ilegal buat dapetin duit i'm i'm doing pretty great actually yeah things change sometimes for the better sometimes for the worse i don't remember the last time aku rokok to minum i'm free of that one hey um yeah you look good oke i just you know come back to maybe reconnect gitu gak perlu jadi apa-apa cuma temenan juga bisa just to you know catch up with a few stuff gitu kan terlalu lama catch up sama sekali and i think it's aku pengen aja gitu mampir dateng just tanya-tanya and langsung ngobrol gitu apa yang berubah apa yang udah lewat gitu and you know doesn't have to be anything big it's not a date of course itu cuma kalau misalnya kamu mau aja gak apa-apa aku aku gak bakal maksa kayak dulu masih ingat kan sebelum kita bacaran aja aku udah maksa don't worry sekarang aku udah tobat lah bisa dibilang dari itu cause aku sadar aja gitu gimana rasanya dituntut atau di apa untuk ngelakuin sesuatu sucks so yeah I'm sorry too aku gak pernah sempet minta maaf kamu face to face dan aku mau cuma mau minta maaf ke kamu atas ya segala sesuatu yang aku lakuin dulu I know you pasti masih ada kayak rasa dendamnya gitu rasa pengen rasa masih pengen balas segala kejahatanku dan it's okay kalau misalnya kamu masih benci sama aku karena dulu aku sempet sakitin hati kamu it's okay aku gak bakal marah aku aku bakal terima kamu gak perlu maafin aku aku udah maafin semua kesalahan kamu jauh lama banget dari sebelumnya kamu tau I know my mistakes fixin not fixin hurt kalau misalnya kamu lembar san putus set roket-roket ini gak aku gak ada datang emang aku udah rencana dari lama cuma gak pernah sempet aja it's okay if you still hate me it's totally normal harusnya aku tuh gak terlalu sekeras itu ke kamu harusnya aku gak sampe nyuruh-nyuruh gitu gak maksain kamu gak sampe buat kamu nangis kayak waktu itu I'm sorry I wasn't mature enough saat itu and jujur sekarang I don't know if I'm mature enough orang-orang pada bilangku udah berubah tapi gue rasa masih ada banyak yang perlu diperbaikin so ya mungkin kamu bisa bilang keras kepalaku udah mulai menghilang it's okay I'm still me Indian only yang berurau-urau aja disingkirin tapi I'll still be me so don't worry about it ya I love you I still do still really care about you you don't have to say that back and even the way aku pengen balikkan cuma ya gak bisa langsung kayak gini so probably might as well cuma reconnect aja and see where it goes if kita jadi temenan so be it if kita jadi lebih dekat so be it might as well ya reconnect balik but if you don't want to it's okay gak apa-apa aku tau banyak hal yang gue lakukan pas masih muda itu baik gak bisa dimaafin tapi it's okay kalau ini udah mulai malam looks like I have to go ya hmm jadi salam ke your mom ya I'll be going and you bisa pikir-pikirin mau itu apa gak and I'll just go oke oke kenapa you want to seperti biasa jam 7 tempat biasa oke thank you see you later dan kembali